Pro Ganjar Pranowo mengatakan bahwa Prabowo Subianto mati kutu saat diberi pertanyaan kasus hak asasi manusia. Diketahui itu dikatakannya lantaran Prabowo disentil Ganjar soal kasus penghilangan paksa tahun 1998 silam. Sebelumnya perlu diketahui momen ini terjadi dalam acara debat Perdana Pilpres 2024 pada 12 Desember malam kemarin. Dikutip dari Tribun News pada 14 Desember, hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Beni Ramdhani saat dikonfirmasi hari ini. Menurut Beni, Ganjar berhasil mengajukan pertanyaan cerdas sekaligus telak kepada Prabowo yang membuat Prabowo mati kutu. Prabowo disebutnya tidak menjawab pertanyaan Ganjar dengan baik tapi kecenderungan disebut justru menghindar. Menurutnya tidak ada yang salah dengan pertanyaan Ganjar sebab itu mewakili perasaan keluarga korban penghilangan paksa tahun 1998. Beni menegaskan di mana pertanyaan Ganjar sebenarnya cukup sederhana. Hanya minta ditunjukkan di mana makam aktivis yang terbunuh kala itu. Diketahui selain itu Beni juga menyinder Prabowo yang memamerkan para mantan aktivis 98 yang kini menjadi pendukungnya. Dengan begitu Beni berasumsi di mana Prabowo disebutnya mengetahui persis dan menjadi bagian dari insiden itu. Lanjut Beni patut diduga kuat menjadi pengakuan secara tidak langsung Prabowo mengetahui apa yang ditanyakan Ganjar. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.